Hai semua, selamat datang di channel aku, Ana Hari ini kita akan membahas manfaat libalm yang tidak hanya untuk melembabkan bibir ya tapi banyak banget loh manfaat lainnya penasaran kan? Tonton terus ya Nah, seperti kata aku tadi kita akan membahas libalm nah, punya aku ini ada Love Nature ya kita lihat kan? ini punya aku udah lama banget tapi sebelumnya jangan lupa like dulu video ini ya kemudian komen kalau kalian ada kritik, saran, atau opini lain jangan lupa juga subscribe supaya channel aku tambah berkembang ya teman-teman kita akan membahas satu persatu nah, manfaat yang pertama itu kita bisa menggunakan libalm untuk membersihkan makeup yang susah buat kita bersihin misalnya aja di bawah mata sini kalau kita pakai maskara itu kan biasanya maskaranya itu ada nempel-nempel dikit ya di kulit dan kita kalau misalnya bersihin pakai tangan otomatis misalnya rusak makeup kita itu bisa aja kita pakai libalm kita colek cotton bud sedikit kemudian bersihin aja itu bisa bersih loh teman-teman coba aja deh kalau nggak percaya manfaat kedua kita bisa mengoleskan libalm untuk kulit kita yang kering selain di bibir biasanya daerah siku daerah tumit itu kan kering ya teman-teman itu bisa kita olesin libalm supaya dia menjadi lebih lembut dan nggak kasar lagi loh manfaat ketiga kita bisa menggunakan libalm untuk highlighter karena untuk aku ya untuk aku cenderung kulit yang kering bisa matte banget kulit aku jadi misalnya kalau kita mau kelihatan glowy dan dui gitu kita bisa pakai libalm loh teman-teman tinggal kita tepuk-tepuk aja sedikit ke tulang pipi walaah bisa lebih bagus lagi loh kulit kita nah manfaat selanjutnya kalau kamu biasanya kurang tidur atau bagian bawah mata ini kan biasanya kering juga ya atau biasanya di area mata ini biasa ada garis-garis halus tuh kalau misalnya kamu ingin kelihatan lebih fresh, segar kamu bisa oles libalm juga loh karena kan fungsinya untuk menghidrasi kulit yang kering manfaat selanjutnya kalau kamu mau mengaplikasikan pensil alis itu kan biasanya alis kita berantakan ya nah untuk merapikannya supaya nggak susah kita bisa pakai libalm juga loh karena dia juga bisa berfungsi untuk digunakan sebagai brow gel sebelum menggembar alis aplikasikan dulu libalmnya supaya lebih mudah untuk merapikannya manfaat selanjutnya libalm juga bisa digunakan untuk eyeshadow primer nah biasanya kalau kamu ingin eyeshadow kamu pigmented dan tahan lama libalm ini cocok banget loh buat kamu yang nggak sempat atau males gitu beli eyeshadow primer pakai libalm aja teman-teman bisa kok buat eyeshadow kamu jadi tahan lama nah selanjutnya kalau kamu punya sepatu baru nih kemudian kaki kamu kan biasanya lecet kalau misalnya belum biasa sama sepatunya libalm ini juga berfungsi loh teman-teman kalau kamu misalnya mau pakai sepatu baru ini olesin dulu libalmnya supaya kaki kamu nggak lecet nah kalau misalnya kaki kamu udah terlanjur lecet dan kering kemudian ada bekas garis-garis hitamnya itu bisa banget juga pakai libalm untuk mencerahkan kembali kulit kamu yang terakhir ketika kamu mau aplikasikan kutex biasanya kutex itu kan susah ya untuk rapi nah itu kita pakaiin aja dulu libalm di sekitar kukunya supaya nanti kalau misalnya kutexnya ada kecoret di daerah yang lain itu bisa dong kita bersihkan dengan mudah ya kan teman-teman sekian dulu ya video dari aku semoga bermanfaat jangan lupa ya like, subscribe dan komennya ya teman-teman supaya channel aku jadi lebih berkembang terima kasih see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati